Intro Saya yakin apalagi di akhir dari zaman ini Saya semakin melihat bahwa kalau kita tidak masuk dalam kebenaran Tuhan Wow Seperti Paulus bilang ya kan Seperti kapal yang tidak ada jangkarnya Diombang-ambingkan oleh gelombang dari zaman ini Yang sana bilang wah ini yang benar Yang sana bilang wah ini yang benar Yang sana bilang wah ini yang benar Biasanya umat Tuhan bingung Lah terus yang benar yang mana Tapi kalau saudara dan saya Dasar dari kehidupan kita, kita pegang Firman Tuhan Kita pegang kebenaran Tuhan Itu seperti jangkar Kita akan kokoh Kita tidak akan diombang-ambingkan Kita tahu mana yang benar, mana yang salah Kita tidak akan lagi bertanya-tanya Lu ini terusnya apa Ini yang benar Tidak Kita tahu dengan pasti Karena apa Dasar kita Firman Firman Tuhan Saya ketemu dengan salah satu Anak muda Saya cuma bahas gini Dia kasih tahu saya Penjelasannya tentang Menyinggung tentang firman Tuhan Dan waktu saya Berdiskusi dengan dia Saya ngobrol dengan dia Dia singgung tentang kejadian satu Ini yang membuat saya tertarik Saya ngomong saya Saya tidak terlalu tertarik Sama fakta Kalau ada yang bohongin saya Kalau mungkin fotonya Fotonya Yang beredar di luar sana itu Hasil photoshop segala macam Saya tidak tahu terus terang Saya bilang Saya tidak tahu terus terang Dan saya bilang sama dia Sampai Saya naik sendiri ke atas sana Saya bawa kamera sendiri Saya foto sendiri Nanti saya kasih tahu Bentuknya apa Saya bilang gitu Tapi waktu dia menyinggung firman Dan dia ngomong tentang Tentang bagaimana Menafsirkan firman ini Nah Saya tertarik disitu Saya tertarik disitu Itu yang membuat saya tertarik Akhirnya Nah Sebenarnya ini adalah dasar Dari semuanya Yaitu kejadian satu Tapi sampai hari ini Semua masih mempeributkan Sebenarnya kayak apa Kejadian satu ini Tapi kalau saudara Mau mundur sedikit Saudara telah Ah benar-benar Dan berpikir Seperti Waktu teks ini ditulis Kira-kira 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 Saudara akan Akan lihat ini Dari kacamata yang berbeda Berbeda Kejadian ditulis siapa kita tahu Ditulis siapa Musa Bayangin saudara Kalau Tuhan Yeshua Menjejakkan kakinya 2000 tahun yang lalu Di atas muka bumi Kemungkinan besar Musa itu 2000 tahun lagi Sebelumnya Bayangin saudara Sains Ilmu pengetahuan Teknologi Di zaman itu Kira-kira Apa yang dia miliki Apakah ada yang dia miliki Saya rasa gak ada Satelit Apa segala macem Sekarang Zaman sekarang Ada hp Kita bisa video call Waktu saya kecil Saya ngelihat film Star Trek Ya kan Wah kayaknya keren banget tuh Ngomong itu bisa kayak gini Ngelihat cuman Bawa alat kecil gini Bisa ngelihat Ngomong ada gambarnya Wah hebat benar ya Kalau kayak gitu Enak benar ya Kita ngomong-ngomong sama orang Amerika Kelihatan gambarnya nih Waktu saya kecil saudara Sekarang Saudara bisa ngelakuin itu gak Saudara tinggal klik Ya kan Lain Whatsapp Saudara Bisa video call kemana aja Terjadi Teknologi zaman sekarang Itu memungkinkan banyak hal Yang gak bisa terjadi di masa lalu Tapi saudara bayangkan Misalnya Misal nih Misal Saudara hidup di zaman itu Dikasih penglihatan Sama Tuhan Ini nih Endingnya dari semua Boom Kasih penglihatan Wow Kayak Yohanes gitu misalnya Dia ngelihat Mungkin ada tank Bom-boman gitu ya Dia ngelihat ada pesawat terbang Kira-kira dia kalau ngelihat itu Dikiranya itu apa Saudara Apakah ditulis Ternyata ada pesawat jet Ya kan F berapa gitu Terbang Ngancurin kota ini Gak mungkin Mungkin dia pikir itu binatang Mungkin Dari hidungnya keluar api Misal Bentuknya seperti Gajah Dari hidungnya keluar api Kakinya seperti besi Cakarnya seperti besi-besi Bergerigi mungkin Itu dia mendeskripsikan Tank mungkin gitu ya kan Bayangin kalau saudara hidup 4.000-5.000 tahun yang lalu Dan saudara diberi ilham oleh Tuhan Saudara harus nulis Dengan vocabulary yang terbatas Misal contoh Tuhan kasih Kasih tahu Ini nih Ini bentuknya seperti ini Gini-gini Partikelnya kayak gini Mungkin ya di surga Sudah Sudah canggih Lebih canggih mungkin dari sini Orang mungkin Orang zaman dulu gak tahu Karena apa Kata-katanya Deskripsinya aja gak ada Contoh Misal Gas metan Gitu ya Zaman dulu gak ada Deskripsinya seperti itu Mungkin dia cuma tahu Oh itu kayak asap Oh itu kayak air Oh itu kayak Api Oh itu kayak Dengan keterbatasan Kata-kata Yang dia miliki Waktu itu Dia mendeskripsikan Apa yang Tuhan Perlihatkan kepada mereka Dan kalau saudara Lihat Sebentar kita akan lihat Wow Ada orang yang bilang Firman Tuhan ini udah gak Relvan Perjanjian lama udah gak Relvan sama sekali Katanya Perjanjian baru udah mulai Gak relevan mereka bilang Kalau saya bilang Salah besar Justru firman ini Yang akan menjadi relevan Di masa yang akan datang Beneran Nanti di akhir Di akhir pembahasan ini Kita akan lihat Gimana firman ini Bisa menjadi relevan Untuk masa yang akan datang Bukan untuk hari ini aja Saya bilang Tapi untuk masa yang akan datang Tuhan sudah siapkan Dari awal Nah Hanya kita perlu Cara kita menginterpretasikan Cara kita baca Cara kita mengartikan Harus benar dulu Kalau gak benar Gak bisa Kalau cara kita menafsirkannya Udah salah Kita membaca firman ini Terus kita Kita pandang Dengan cara pandang Manusia sosiologinya Yang modern saat ini Gak masuk Gak cocok Gak fit in Gak Tapi kalau kita Pandang Dari sisi pandang Mereka dulu Kita ambil esensinya Kita tangkap esensinya Kita Kita ambil Inti sarinya Apa yang Tuhan Tuhan mau Ajarkan Waktu itu Dan kita terapkan Di masa sekarang Wow Saudara bisa kaget Firman ini sangat relevan Untuk zaman ini Dan juga untuk zaman yang akan datang Jadi Hari ini Saya cuma ngajak Ayo kita baca lagi Kejadian pasal yang Pertama Oke mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang pertama Saya kasih judul Back To the Genesis Kejadian pasal yang pertama Terkenal banget Dan ini yang kita diskusi waktu itu Gara-gara saya diskusi dengan Dengan saudara ini Saya akhirnya membaca kejadian lagi Wow Ternyata begitu ya Menarik kejadian ini Menarik banget Dia bilang gini Anak Anak muda ini Dan luar biasa Saya seneng banget Kayak gitu Karena kita Begitu kita diskus Kita diskusi Itu artinya apa Pemikiran dia Dikeluarkan Pemikiran saya Dituangkan Dan akhirnya kita diskusi Sampai kita ketemu jawabannya Itu Buat saya Itu hal yang menyenangkan Kenapa? Karena itu memperkaya saya Kadang-kadang ada ayat Yang saya mungkin Sambil lalu baca Dan saya Saya enggak Enggak pernah Nginget ayat itu Dengan baik Tapi waktu diskus Akhirnya saya ngeliat Wow Ternyata Firman ini kok bunyinya gini ya Itu memperkaya saya Saya seneng banget Nah waktu saya diskusi Dengan anak ini Dia bilang gini Lihat nih Kalau science bilang Yang tercipta pertama Yang muncul pertama Science bilang Itu bukan bumi Dia tantangin saya Tapi kamu percaya Firman Atau percaya science Wah Ini pertanyaan Susah juga Saya pikir Kamu percaya Firman ini benar Atau science yang benar Waktu saya ditanya gitu Oke Sebelum saya Decide Saya bilang Gimana dulu Yang kamu punya apa dulu Lihat nih Kejadian satu Ayat satu Dia bilang Saudara sudah buka ya Saya asumsikan Saudara sudah buka Kejadian satu Ayat satu Pada mulanya Tuhan menciptakan Apa Langit dan bumi Loh kan Yang pertama diciptain itu Langit dan bumi Tapi science Gak bilang gitu Kamu percaya Firman atau Science Wah saya disuruh milih Saya bingung Tapi saya ngomong Tapi karena kamu ngomong Firman Kita bahas Firman aja Gimana kita Nginterpretasikan Ini Ayat ini Kalau saudara Lihat Bahasa aslinya Bilang seperti ini Kejadian satu Ayat satu Itu Bahasa aslinya Bilang ini Ini teks aslinya Barashid Barah Elohim Et Hassamayim Ve'et Ha'aretz Artinya apa Saudara tahu Hassamayim Yang di sebelah Bawah Kanan itu 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 artinya Bisa Diartikan Langit Tapi pada umumnya Diartikan Surga The heaven Surga Syamayim Itu artinya Surga Dari ayat ini aja Sebenarnya Kalau saya boleh Translate Itu bisa juga Di translate Jadinya seperti gini Pada awalnya Di awalnya At the beginning Of God's creation Tuhan itu Menciptakan Surga Dan Bumi Saudara ngerti Bedanya ya Kalau disini ditulis Pada mulanya Tuhan menciptakan Langit dan bumi Nah Yang awal Berarti Langit dan bumi Saya bilang gini Kalau kita mau Baca kejadian Pasal pertama ini Saya bilang Kita Ini mereka Tidak ngomong Tentang Sequential Maksudnya Sequential itu apa Urut Dari kata pertama Sampai kata terakhir Itu urut Semua Harus urut Saya bilang Sama dia Tidak bisa Kita Buat ini Sequential Tidak bisa Kenapa Contoh yang Sederhana aja Saya bilang Contoh sederhana aja Kalau saudara Lihat ayat yang kedua Bumi belum Berbentuk Kosong Gelap gulita Menutupi Samudera Raya Dan roh Tuhan Melayang-layang Di atas apa Di atas apa Di atas apa Permukaan Air Kalau ini Sequential Artinya Semuanya Urut terjadinya Kapan nih Air Diciptain Pertanyaan saya Tidak ditulis Tau-tau Dia ada Kapan air Diciptain Kalau ini Sequential Saklek Harus urut Dari huruf pertama Sampai huruf terakhir Harus urut Semua Air Tidak ada Tidak ada Ini kenapa Kita bisa Kita bisa Terjemahkan Bahwa kejadian Satu Ini bukan Sequential Dan kalau Saudara amati Baik-baik Kalau saudara Yang ngerti Cerita Namanya Cerita Misal Saudara Biasanya Biasanya Pernah denger Enggak Kita kalau Buka Buku ceritanya Anak-anak kecil Yang bergambar Yang bergambar Biasanya mungkin Ada kudanya Ada Bentengnya Ada apa Biasanya Diawali Dengan apa Once Upon a time Suatu Suatu Kali Nah Ini kalimat ini Kejadian satu Ayat satu Itu ngomong Tentang itu Ini Awalnya Kalau bahasa saya ya Kalau saya ngertikan Supaya enak Ini Awalnya Tuhan itu Menciptakan Surga Dan bumi Ini Kisahnya Boom Baru Ayat kedua Bukan Berarti Yang pertama Diciptain Itu Langit Dan bumi Paham Ya Bedanya Sedikit Beda Kalau kita Saklek Dari huruf Pertama Sampai Huruf Terakhir Sequential Semua Kacau Saudara Nanti Pemahaman Kita Pemahaman Kita Itu Akan Ada Banyak Lobang Disitu Tapi Kalau kita Mengerti Ini Oh Ini Bukan Sequential Toh Kalau Saudara Ngelihat Ceritanya Ya kan Sampai Terakhir Manusia Diciptain Eh Pasal Kedua Kok katanya Belum ada Manusia Mulai Lagi Belum ada Manusia Untuk Mengerjakan Bumi Itu Loh Katanya Sudah Diciptain Kok Sekarang Tidak Ada Manusia Nah Paham Ya Saudara Jadi Ini Kayak Prolognya Dulu Ini Tuhan Kasih Prolognya Tapi Di dalam Prolog Ini pun Tuhan Kerjakannya Detail Banget Detail Banget Itu Kenapa Saya Percaya Firman Tuhan Ini Setiap Katanya Setiap Kata Yang Ditulis Disini Itu Meaningful Artinya Apa Punya Arti Khusus Dan Punya Maksud Tertentu Bukan Sembarangan Jadi Kalau Kita Selama Ini Kita Baca Firman Tuhan Kita Kadang-kadang Oh Ini kok Lain Sama Ini Sebelumnya Gini Oh Ini Salah Nulis Kelihatannya Ini Ngantuk Paulus Ngantuk Tulisnya Salah Jadi Berlawanan Atau Mungkin Kita Baca Roma Bertentangan Sama Korintus Ini Paulus Lupa Udah Pernah Nulis Ini Buat Roma Sekarang Dia Nulis Ini Korintus Dia Lupa Tulis Buat Roma Udah Ngomong Gitu Loh Berarti Enggak Bener Berarti Kita Ngomong Paulus Itu Hipokrit Munafik Saya Yakin Bukan Itu Saya Yakin Tiap Kata Yang Ada Di Dalam Firman Tuhan Ini Punya Maksud Khusus Punya Tujuan Tertentu Contoh Saja Saudara Contoh Kecil Supaya Kita Enggak Ngeremehkan Firman Tuhan Contoh Kecil Misal Kita Tahu Di Kejadian Satu Ayat Satu Ini Pada Mulanya Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Versi Bahasa Indonesia Katakan Itu Tadi Dibilang Bereshit Barah Elohim Et Haar Ha Shamayim Voet Haaret Kalau Saudara Perhatikan Baik-baik Saudara Pasti Tahu Elohim Itu Apa Saudara Tahu Elohim Itu Apa Bereshit Itu Pada Mulanya Elohim Disini Elohim Ini Mengacu Kepada Tuhan God Biasanya Terjemahnya God Tapi saya Ajak Saya ajak Saudara Lihat Ini Ini Cuman Menunjukkan Kalau Alkitab Ini Ternyata Detail Banget Kenapa Begitu Kenapa Semuanya Ini Ditulis Itu ada Maksudnya Saya ajak Kita Lihat Sebentar Di Kejadian Dua Kejadian Dua Ayat Yang Keempat Kita Lihat Ini Endingnya Ini Endingnya Dari Prolog Itu Semua Demikianlah Riwayat Langit Dan Bumi Tapi Tapi Ini Bisa Juga Syamayim Syamayim Itu Artinya Surga Demikianlah Riwayat Misal Surga Dan Bumi Pada Waktu Diciptakan Ketika Kalau Di Alkitab Saya Tuhan A Di Sini Kalau Bahasa Versi ITB Tuhan A Kalau Ini Inilah Riwayat Saya Baca ILT Inilah Riwayat Langit Dan Bumi Ketika Semuanya Itu Diciptakan Pada Waktu Yahweh Elohim Menjadikan Bumi Dan Langit Disini Yahweh Elohim Teks Aslinya Juga Sama Yahweh Elohim Menciptakan Syamayim Syamayim Dan Bumi Surga Dan Bumi Kalau Kita Cuman Gini Cuman Meremehkan Kitab Suci Misal Ada pertanyaan Ini Kenapa Yang Yang Di pasal Satu Tadi Kok Cuman Elohim Di pasal Duanya Endingnya Endingnya Kok Yahweh Elohim Kenapa Kalau Misal Ada yang Tanya Ah Ya itu Cuman Gitu Doang Tidak Ngefek Masa Ngefek Sama Keselamatan Misalnya Kayak gitu Biasanya Orang Kalau Mau Jawabnya Umumnya Kayak Gitu Tapi Saudara Tahu Enggak Kalau Kita Percaya Tiap Teks Punya Maksud Tertentu Punya Tujuan Tertentu Kalau Saudara Lihat Elohim Biasanya Kalau Saudara Lihat Ayat-ayat Yang Ada Di dalam Firman Tuhan Terutama Di dalam Perjanjian Lama Kalau Ada Elohim Muncul Elohim Doang Yang Muncul Biasanya Yang Mengikuti Sifat Tuhan Yang Menegakkan Keadilan Justice Keadilan Menghukum Orang Fasik Ya kan Keadilan Pokoknya Fair Just Kita Tahu Tuhan Ada 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 Sifat Seperti Itu Menghakimi Itu Biasanya Kalau Pakai Kata Elohim Divine Justice Tapi Kalau Ada Nama Tetra Tetragrammaton Disitu Yod He Vav Yahweh Bapak Yahweh Lain Ini Sifat Tuhan Yang Lain Yang Keluar Pada Umumnya Itu Adalah Mercy Tuhan Saudara Kumpulin Semua Biasanya Ada Kalau Di Alkitab Kita Yang Lama Itu Ada Tuhan A Ada Tuhan Nur Besar Semua Bareng Yang Huruf Kecil Saudara Kumpulin Itu Semua Saudara Perhatikan Baik-baik Kalau Yang Keluar Itu Elohim Biasanya Itu Sifat Tuhan Yang Justice Yang Just Menghakimi Tapi Kalau Ada Namanya Keluar Yod He Vav Itu Dia Akan Menunjukkan Belas Kasian Rahmat Anugrah Itu Kenapa Seringkali Kalau di Perjanjian Nama Berseru Menyerukan Nama Tuhan Itu Minta Mercy Dari Tuhan Belas Kasian Dari Tuhan Nah Apa Hubungannya Sama Kejadian Satu Ada Satu Interpretasi Yang Saya Rasa Sangat Baik Jadi Pada Awalnya Dia Interpret Gini Kenapa Ini Bisa Beda Ini Cuma Contoh Saja Saudara Jadi Kita Ngerti Bahwa Tiap Kata Di Dalam Firman Ini Ternyata Memiliki Arti Tertentu Dan Punya Maksud Di balik Itu Artinya Awalnya Waktu Tuhan Menciptakan Dia Menciptakan Bumi Hanya Based Berdasar Pada Divine Justice Kenapa Sifat Nature Sifat Alam Gak Bisa Dihentikan Gak Bisa Dihentikan Misal Biasanya Orang Kena Tsunami Wah Itu Murka Tuhan Iya Enggak Siapa Yang Bisa Menghentikan Tidak Ada Lihat Gempa Bumi Wow Itu Karena Itu Karena Di daerah Itu Mungkin Ada Yang Menerjemahkan Gitu Di daerah Itu Karena Menghujat Tuhan Ada Banyak Pakai Kuasa Kegelapan Akhirnya Tuhan Marah Contoh Simple Sesuai Firman Tuhan Sodom Gomorrah Siapa Siapa Yang Bisa Menghentikan Hujan Api Dan Belerang Waktu Itu Tidak Ada Nature Alam Tidak Bisa Dihentikan Murka Tuhan Keadilan Tuhan Justice Tidak Ada Yang Bisa Bendung Nah Pada Awalnya Tuhan Menciptakan Bumi Itu Kayak Gitu Nature Semuanya Itu Justice Justice Semua Tapi Kenapa Di akhirnya Di akhir Dari Prolog Ini Ditulis Bukan Hanya Elohim Ditulis Nama Bapak Nama Bapak Yahweh Elohim Kenapa Karena Tuhan Melihat Bumi Tidak Akan Bertahan Manusia Tidak 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 Bumi Ini Semua Isinya Juga Butuh Mercy Dari Tuhan Butuh Rahmat Tuhan Butuh Belas Kasian Tuhan Demikian Juga Kalau Kita Sekarang Menghadapi hal-hal yang kelihatannya Gak bisa kita bendung Gak bisa kita tahan Sama, hidup kita Kita yang ada di bawah otoritas Tuhan Melalui Tuhan Yesyua Di bawah otoritas Bapak Yahweh melalui Tuhan Yesyua Kadang-kadang kita ngadepin Kita gak ngerti kenapa kita Mengalami hal yang mungkin gak enak Hal yang gak bisa kita jelasin Hal yang gak bisa kita bendung Hal yang gak bisa kita tahan Kita gak ngerti kenapa Tapi di saat itu Kalau kita berseru Memanggil nama Tuhan Yang benar Disitu Tuhan akan kasih mercy Amen Buat saudara yang saat ini mungkin sudah Aduh aku gak ada harapan Jangan saudara Saudara punya harapan Di bawah otoritas Bapak di surga Selalu ada harapan Kalau dia kasih mercy Wow Kita akan bertahan sampai pada akhirnya Amen Itu tujuan kita Itu salah satunya aja Salah satunya aja Kenapa saya bilang Tiap teks yang ada disini Semuanya itu ada artinya Ada banyak banget saudara Kalau saudara gali benar-benar ya kan Ada banyak banget Misalnya aja Misalnya aja Ini saya cuma sambil lalu aja Saudara lihat tadi Ha Shamaim Ya kan Ha itu Itu the The heaven Kata dasarnya adalah Shamaim Saudara tau Kalau bahasa Ibrani Menariknya ya Ini satu kata Mayim Itu apa Shamaim Itu berasal dari Rootnya Akarnya Mayim Sama ash Saudara tau Mayim itu artinya apa Air Ash itu apa Api Itu kenapa Mereka Seringkali Begitu mereka tau Oh Berarti Ya kan Benar gaknya Benar gaknya Sekali lagi Ya kan Saya gak ini Saya hanya bahas dari etimologi Katanya Mereka bilang Berarti surga itu dibuat dari Api Dan air Katanya Gimana caranya Ya saya gak tau Terus terang Airnya yang kayak apa Saya gak tau Esnya Mungkin air jadi es Ya kan Mungkin jadi apa Saya gak tau Tapi kalau kata Tiap kata Di dalam ini Itu menarik banget Itu bisa memperkaya kita Karena itu nanti ada hubungannya Sama yang lain Ada hubungannya yang Sama yang lain Itu kenapa Kalau kita nggali Gak bisa Cuman Cuman saudara baca sekilas Baca firman tuh ya Sambil ngantuk-ngantuk Sekilas Oh iya Pada mulanya Pada awalnya Tuhan menciptakan Langit dan bumi Oke Berarti Berarti bukan Matahari Salah Sainsnya salah Langit dan bumi Saya rasa itu Kalau kita gak nggali Dengan benar Karena Kita lihat Ayat yang ketiga Berfirmanlah Tuhan Jadilah Terang Lalu terang itu Jadi Tuhan melihat bahwa Terang itu baik Lalu dipisahkannya lah Terang itu dari gelap Dan Tuhan menamai Terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari Pertama Sebenarnya Kalau mau fair Dia omong hari pertama Itu bukan langit dan bumi Bukan Karena itu prolognya Yang pertama Ini pun Ini pun ada yang menarik Kalau saudara Lihat tekst aslinya Pertama disitu Ehat Jadi ada yang menerjemahkan Bukan hari pertama Tapi dia bilang One day Khusus yang pertama saja One day Satu hari Kalau kita mau literal terjemahin Nah maksudnya apa Agak panjang juga Saudara nanti Kalau kita jelasin Jadi disitu pertama itu Ehat Kata yang dipakai itu adalah Ehat Nah Dari sini saja kita lihat Hari yang pertama Tuhan menciptakan Terang Terang Nanti saudara simpan dulu ya Simpan dulu Karena Nanti ada hubungannya Saudara ingat-ingat ya Hari pertama Tuhan menciptakan Terang Kayak sekolah minggu Anak saya juga tahu ya kan Kemarin di SHB Tentang ini Penciptaan Kita lihat terus Bentar Berfirmanlah Tuhan Jadilah Cakrawala Di tengah segala air Untuk memisahkan air Dari air Maka Tuhan menjadikan Cakrawala Dan ia memisahkan air Yang ada di bawah Cakrawala itu Dari air Yang ada di atasnya Dan jadilah Demikian Lalu Tuhan menamai Cakrawala itu Langit Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah Hari kedua Kalau kita lihat Baik-baik Di sini Ini yang sering diributkan Karena Cakrawala Kalau di Alkitab kita Ditulis Cakrawala Kata yang dipakai Di situ adalah Rakyah 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 ini Ini artinya Ternyata bisa Beberapa arti Saudara Bukan hanya Cakrawala Kalau kita ngerti Cakrawala Pengertian kita Orang Indonesia Cakrawala itu gimana sih Sebelum saya lanjut Kalau pengertian kita Orang Indonesia Cakrawala itu yang mana sih Yang mana Mestinya Kalau saya Kalau saya salah Penjelasan saya salah Mungkin bisa dikoreksi Pengertian saya Waktu saya sekolah dulu Waktu SD Saya diajarin Cakrawala itu Kalau kita ngeliat Mungkin di laut Kita ngeliat ke laut Ada langit Kita lagi ngeliat Sunset mungkin Di Bali Di mana Kita liat Sunset Matahari tanggelam Kita ngeliatkan Laut Laut Disitu ada garisnya Baru langit Iya enggak Itu namanya Cakrawala Itu namanya Cakrawala Kalau saya yang Diajarin dulu Waktu SD Itu ternyata Kalau kita ngomong Bahasa aslinya Rakyah Ini bisa Translate macam-macam Bisa Cakrawala Bisa Firmament Firmament ini apa Firmament ini kayak Satu Kubah Dibilang gitu Kubah Tapi solid Ini yang mendasari ya Beberapa orang Translatenya kayak gitu Tapi Masalahnya Saya juga kasih tau Rakyah Itu juga bisa Diterjemahin Langit Sky Langit Bisa juga Diterjemahin Expansi Expansi itu kayak Bidang Bidang yang besar Expansi Bisa Bisa Diterjemahin Heaven Bisa diterjemahin Canopy Jadi yang mana Yang mana yang harus kita pakai Tapi kalau saudara Lihat baik-baik Karena kita Sekali lagi Kita kan baca ini Karena kita udah Udah diajarin di SD Ya kan Kita udah diajarin di SD Terjadinya hujan Kita diajarin Kalau Kalau gini gitu Apa segala macem Kalau Kenapa kok kita Ngelihat matahari kayak gitu Diajarinnya kayak begitu Saya gak ngomong itu salah Saya gak ngomong itu benar Karena buat saya Buat saya Ya itu tadi Saya percaya firman Tuhan Kadang-kadang ada hal-hal Yang kita gak tahu Mungkin berapa ribu tahun yang lalu Orang gak tahu Tapi sekarang tahu Contoh Babi Misal Oh ternyata babi itu gak baik Ada cacingnya ada apa Saya tanya Lima ribu tahun yang lalu Orang tahu gak tentang hal itu Orang tahu gak Di dalam babi ada ininya Ternyata Oh bisa buat kolesterol Misal Tahu gak kira-kira Saya rasa gak tahu Tapi mereka hanya Berdasarkan firman Tuhan Dan mereka taati That's it Zaman sekarang kita science Mestinya Kita lebih tahu Kita lebih tahu Saya hanya akan terjemahkan Kalau saudara lihat Baik-baik Rakyat Kalau yang terjemahan yang ini ya Saya lihat dari beberapa tulisan yang ada Sebetulnya Saya condong kepada Expans Satu bidang luas Satu bidang luas Yang memisahkan Ada space Nah itu lebih enak mungkin ya Ada space Expans Space Kalau saudara Lihat baik-baik Ya kan Maka Tuhan Menjadikan cakrawala Rakyat Tuhan menjadikan rakyat Dan ia memisahkan Air yang ada di bawah Rakyat itu Dari air yang ada di atasnya Ada orang punya pandangan Itu kalau itu firmament Bentuknya kubah Jadi di atas itu ada kubah Enggak kelihatan Di atasnya lagi itu ada air Kayak laut lagi Ada yang terjemahin seperti itu Katanya Hebrew yang lama terjemahin seperti itu Tapi waktu saya baca beberapa referensi Mereka enggak terjemahin seperti itu Termasuk Rashi Rashi enggak terjemahin seperti itu Rashi malah terjemahinnya gini Karena Kata yang dipakai disitu Di ayat yang ketujuh Saudara lihat yang saya besarin Itu rakyat Ya kan Tapi sebelumnya itu dikasih Ada awalan La rakyat Kenapa ditulis la rakyat Yang diartikan mestinya Di atas Kalau misalnya itu terjemahnya Seperti beberapa orang Translate Itu seperti kubah Terus ada air di atasnya Ada laut lagi di atasnya Itu mestinya Itu on Ya kan On the firmament Misal Tapi terjemahan yang lebih tepat Itu bukan on Bukan on Tapi above The firmament Malah si Rashi Itu terjemahin Mereka itu suspended Airnya ini suspended Di atas udara Jadi airnya ini Gantung di atas udara Di atasnya Firmament ini Di atasnya Rakyat ini Kalau kita translate Seperti saudara lihat sekarang Bisa Kita translate Misal Kita tahu Orang-orang terjadinya hujan Misal Air itu ngumpul di atas Atmosfer kita Itu ada unsur Airnya Dan itu terpisah Dari air yang ada Di bawah Terpisah sama satu space Space ini Rakyat Kalau kita artikan gitu Bisa enggak? Bisa Sesuai firman Tuhan enggak? Sesuai Sesuai Kalau diartikan lain lagi Bisa enggak? Bisa Kalau menurut teks ini loh ya Ada lagi yang ngertiin saudara Rakyat itu Itu space Di luar Di luar atmosfer sana Itu rakyat Katanya Bisa enggak Kalau dimatchkan sama teks ini Ya bisa juga Karena itu Kalau saudara tahu Berarti yang mana yang benar? Nah Firman Tuhan ini Firman Tuhan ini Ini bukan buku science masalahnya Jadi enggak ada exact Karena apa? Tergantung yang nerjemahin Tapi saudara lihat 4.000-5.000 tahun yang lalu Musa Menulis seperti ini Zaman sekarang Kalau misal Kalau misal Science ini benar Misal ya Saya kasih kemungkinan kan Probability Science ini benar Alkitabnya ini benar enggak? Benar Benar loh Kalau misal Misal nih Ada orang yang terjemahin itu Kayak firmament gitu ya kan Ada kubah gini Alkitab ini benar enggak? Benar enggak? Benar juga Nanti kalau samdi ditemukan apa lagi Terus dicocokin Ya bisa sih Benar juga Menurut Firman Itu kenapa saya melihat tambahan Wow Luar biasa loh Firman Tuhan ini 5.000 tahun yang lalu ditulis Zaman sekarang Dicocokin Sama kemungkinannya Apa aja Cocok Meskipun Exactnya seperti apa Kita mungkin enggak tahu Dengan pasti Science pun Science pun Saya kasih tahu Enggak ada yang 100% benar Enggak ada Karena kadang mereka temukan Apalagi Oh ternyata yang dulu itu salah Direvisi Kenapa ada revisi? Karena semakin maju Teknologi kan semakin maju Semakin maju Semakin maju Tapi Satu yang membuat saya yakin apa Firman Tuhan ini benar Firman Tuhan ini adalah kebenaran Dan saya taruh iman saya Kepada Tuhan yang benar Itu yang saya yakin Makanya iman kita Bukan Ditentukan Oleh Kenyataan apa yang terjadi Kenyataan apa yang ada di luar sana Tapi iman kita Ditentukan oleh kebenaran Tuhan Yang sudah Tuhan kasih Dari beribu-ribu tahun yang lalu Ini membuat saya Tambah Ngakar lagi Saya tambah yakin Ini firman Tuhan ini Benar Enggak bisa disalahin Saya bilang Saya lanjut ya saudara Tadi sampai ayat keberapa Sembilan ya Berfirmanlah Tuhan Hendaklah segala air yang dibawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Daratan Dan jadilah demikian Lalu Tuhan menamai yang kering itu Darat Dan kumpulan air itu Dinamainya laut Sebenarnya ini Jama' Saudara Laut-laut Seas gitu ya Tuhan melihat bahwa Semuanya itu Baik Berfirmanlah Tuhan Hendaklah tanah Menumbukan tunas-tunas muda Tumbuhan-tumbuhan yang berbiji Segala jenis Pohon buah-buahan yang menghasilkan Buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Dan Jadilah demikian Tanah itu menumbukan Tunas-tunas muda Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis Pohon-pohon yang menghasilkan Buah yang berbiji Tuhan melihat bahwa semuanya itu Baik Sebenarnya ayat ini pun ada Saudara kalau melihat baik-baik Baca baik-baik Bedanya apa? Ada bedanya Cuma saya mungkin tidak akan gali Karena saya ingin ke poin yang sebenarnya Ada poin sendiri Tapi saya kasih tahu saja saudara Ayat 11 kan bilang gini Berfirmanah Tuhan Hendaklah tanah menumbuhkan Tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Tanah di sini itu bumi Eretz Eretz itu bumi Jadi hendaklah bumi itu menumbuhkan Kan Tuhan berfirman Nyuruh bumi Bumi Kamu tumbuhin Tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis Pohon Buah-buahan Yang menghasilkan Buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan Di bumi Agak janggal di sini Agak janggalnya apa? Pohon Buah-buahan Yang menghasilkan Buah yang berbiji Saya pikir Dulu Saya pikir Ini saya pikir Dulu Oh iya kan ada pohon Yang tidak ada buahnya Ada pohon Yang ada buahnya Saya pikir Dulu Karena terjemahan Inggris pun saya lihat Fruit Trees Yang mereka Harus menghasilkan Fruit Buah Tapi Kalau saudara perhatikan Ayat 12 Bumi itu Tanah itu Arets Menumbuhkan Tunas-tunas muda Sama Ya kan Tumbuhan yang berbiji Sama enggak? Sama Tapi Saudara perhatikan Segala jenis Pohon-pohonan Yang menghasilkan Buah yang berbiji Beda 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 Ternyata Ini ada lagi Agak panjang Saudara Mungkin kita bisa Ini ya Next time kita bisa Lihat Tuhan melihat Bahwa semuanya itu Baik 13 Jadilah petang Jadilah pagi Itulah hari Ketiga Ayat 14 Ini yang menarik juga Berfirmanlah Tuhan Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda Yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari Dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakrawala Biarlah benda-benda itu menerangi Bumi Kalau saudara Teliti baik-baik Terang itu sudah jadi enggak Sudah Hari ke Satu tadi Ya kan Hari ke satu Jadilah terang Tuhan ngomong Berarti terangnya sudah ada Di sini Ditulis Benda-benda penerang Bedanya apa Bedanya apa Macem-macem Saudara jawabannya Saya tanyain gini Macem-macem Jawabannya Kita Kita semua tahu Kalau yang Yang berdasarkan Science yang ada Atau enggak usah Science deh Kita sendiri Sudah tahu Kalau kita hidup di bumi Yang kasih terang Itu apa Saya tanya Yang kasih terang Itu apa Matahari Jangan jawab Lampu Saudara ya Zaman sekarang Lampu Oh iya Bukan saudara Kita tahu ya Kasih terang itu Matahari Tetapi kok ini Benda-benda penerang Matahari Benda penerang bukan Benda penerang Berarti terangnya Dari mana yang pertama Bingung enggak Bingung saudara Kalau yang kritis Jawabannya Bingung Bingung loh Iya loh Tapi kalau Kalau kita Punya konsep Seperti yang saya Ngomong tadi Tiap kata yang ada Di dalam firman Tuhan Punya maksud tertentu Punya tujuan tertentu Punya arti Tertentu Kalau saudara Baca baik-baik Biasanya Biasanya Memang sekolah minggu Kita diajarin Hari keempat Hari keempat Nah itu anak saya kemarin Jadi bintang Gini-gini Stars Sampai hafal Dia omongin apa Ada sun Ada stars Ada Apa Moon Katanya Jadi kalau kita Kita biasanya Sekolah minggu Kita diajarin Hari keempat Tuhan menciptakan Matahari Bulan dan bintang Seluruh dunia Ngajarin seperti itu Tapi kalau kita Perhatikan baik-baik Dari teks yang ada Perhatikan Baik-baik Bacanya gini kan Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan Siang dari malam Untuk memisahkan Siang dari malam Kalau menurut saya Sebetulnya bukan hanya Menurut saya Beberapa orang yang Lihat literal Lihat bahasa aslinya Lihat ininya Sebenarnya Matahari itu Sudah diciptain Di hari pertama Kalau enggak terangnya Dari mana Matahari sudah Diciptain hari pertama Kalau enggak terangnya Dari mana Saya bilang Ada yang bilang Terang Bapak Kita enggak tahu sih Itu tafsiran Tapi yang kita tahu Terang itu dari mana Semua orang tahu Terang itu dari matahari Kalau saya bilang Terang itu sudah Diciptain hari pertama Berarti matahari itu Sudah diciptain hari pertama Terus hari keempat ini apa Saudara baca baik-baik Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan siang Dari malam Kalau ini Ngomong Tuhan Menciptakan matahari Bulan bintang Langsung aja tulis Tuhan menciptakan matahari Bulan dan bintang Terjadilah Berfirmanlah Tuhan Boom Tapi kok panjang Benar nih Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan siang Dari malam Kalau saudara perhatikan Baik-baik Cakrawala Kita sudah tahu tadi Rakyat Ada space Ada satu expanse Kalau saya artikan Dari bahasa aslinya Itu bisa berarti seperti ini Berfirmanlah Tuhan Jadilah benda-benda penerang Dan Tuhan taruh Di space Yang ada Di surga Di langit Tuhan taruh di situ Untuk Memisahkan siang Dari malam Itu kenapa? Jadi yang diciptakan Tuhan Hari keempat Itu bukan mataharinya Tapi saya bilang Waktu pertama Ini kemungkinan yang terbaik Saya pikir Sesuai dengan ini Kemungkinan pertama Tuhan itu sudah ciptain terang Matahari Matahari sudah jadi Masalahnya Belum pada Tempatnya Tuhan ciptain Boom 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 Ya Tapi Tuhan belum taruh Kalau saudara tahu Alam ini Semua gerak Tidak ada yang Tabraan Kenapa Rotasinya Satu kali revolusi Waktunya tetap Segala macam Ini ada Grand design Ada intelligence design Di sini Yang tidak sembarangan Yang tidak sembarangan Tuhan Taruh semua itu Tidak ada yang tabraan Jadi fix Kenapa ditulis Jadi fix Siang dan malam Exactly kita tahu 24 jam Sekarang kita tahu 24 jam 24 jam Hari keempat Menurut saya Tuhan menciptakan Sistemnya Tuhan taruh Lokasinya Tuhan taruh Kenapa Ayat B nya ditulis Biara benda-benda penerang Itu menjadi Tanda Yang menunjukkan Masa-masa yang tetap Appointed times Di sini Tuhan menciptakan Ruang waktu Tuhan menciptakan Masa Tuhan menciptakan Musim Tuhan menciptakan Waktu yang tetap Appointed times Moedim Ini hari keempat Bukan bendanya Tapi Tuhan taruh Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan Siang dari malam Kalau kita baca lengkap Saya pikir Benar juga Benar juga Jadi bukan bendanya Yang Tuhan Tuhan ciptakan Di hari keempat Tapi Tuhan taruh Di hari keempat Itu kenapa Dan sebagai penerang Pada cakrawala Biarlah benda-benda itu Menerangi Bumi Dan jadilah demikian Kalau saya Baca terus sodara Masih ada banyak Tapi saya akan Sampai Sama satu poin Kenapa Kalau kita Baca kembali Kita lihat Baik-baik Kenapa saya Percaya Tiap teks Yang ada Ini Tuhan Ilhami Dan memiliki Arti Kenapa Kalau kita Belajar dengan Baik Ternyata Saya Ngobrol Dengan Papa Saya Berapa hari Terakhir ini Karena mungkin Sodara dengar Mungkin sodara Sudah dengar Dan ini ada hubungannya Sebenarnya saya Mau nyampe Kesana Tapi kelihatannya Enggak nyampe Masih panjang Kenapa Saya tadi bilang Di awal Firman Tuhan Ini Kalau kita Tahu dengan benar Cara ngertikanya Sangat relevan Untuk Waktu sekarang Dan relevan Untuk Waktu yang Yang akan datang Kenapa Sodara yang Tahu Perhatikan Zaman ini Perhatikan Baik-baik Ini yang Kita Ngobrol Berapa hari ini Kalau sodara yang Tahu Mungkin ada Kabarnya Dan mereka Enggak nyangkal Ada Satu Lembaga Rohani Pakai Kendaraan Kristen Agama Dan mungkin Berapa waktu ini Saya yakin Di medsos Sudah ada Banyak Tersebar Di mana-mana Mereka Kasih Selebaran Bahwa orang Kristen Gereja-gereja Seharusnya Menerima Kaum LGBT Mungkin sodara Sudah dengar Ada satu Lembaga Yang membawai Banyak Gereja Mereka Bilang Di dalam Selebaran itu Harus Terima Karena mereka Adalah Gambar Dan rupa A Saya baca Di situ Gambar Dan rupa A Mereka Tulis Mereka Bilang Kita harus Mengikuti Mempertimbangkan Jurnal-jurnal Psikologi Yang sekarang Menyatakan Bahwa G Itu adalah Satu Jen Yang given Diberikan Kalau saya Tanya Balik Berarti Diberikan Siapa Menurut Mereka Menurut Surat Itu Menurut Selebaran Itu Jen Homosexual Gay Itu Diberikan Siapa Oleh Siapa Tuhan Menurut Mereka Saya Sampai Waktu Ngelihat Itu Saya Itu Jujur Jujur Ini Yang Saya Rasakan Saya Sedih Banget Kenapa Karena Berapa Waktu Yang Lalu Saya Bilang Saya Sering Kali Kasih Contoh Yang Kita Hadapi Kalau Kita Mengerti Paulus Kita Harus Ngerti Dia Nulis Surat Untuk Siapa Misalnya Kalau Dia Nulis Surat Untuk Jemaah Di Amerika Sekarang Dia Akan Tulis Surat Mungkin Yang Berhubungan Dengan Isu LGBT Kalau Di Indonesia Juga Saya Sering Bilang Seperti Itu Kalau Di Indonesia Tantangan Yang Dihadapi Lain Lagi Saya Bilang Ternyata Sekarang Saudara Sekarang Lembaga Resmi Mereka Bilang Gereja Harus Nerima Gereja Harus Punya Punya Wadah Konseling Bukan Untuk Konseling Orang Orang Yang G Tetapi Untuk Konseling Untuk Keluarga Mereka Supaya Keluarga Mereka Bisa Menerima Orang Orang Ini Wow Saya Bilang Wow Itu Yang Terjadi Sekarang Zaman Ini Meskipun Banyak Penolaan Tapi Saudara Bayangin Tidak Apa Yang Terjadi 10 Tahun Lagi 20 Tahun Lagi Kalau Kita Tidak Berpegang Pada Firman Tuhan Dengan Kuat Tuhan Tidak 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 Mereka bilang Make sense Iya Masuk Akal Karena Apa Kalau Saudara Perhatikan Baik-baik Tuhan Nelarang Manusia berhubungan dengan sesama jenis Itu sama Ayatnya, gak beda jauh Sama ayat Tentang makanan Dan anak-anak muda Kalian yang akan ngadepin ini Generasi ini nanti Saudara tau Saya gak sengaja ketemu ini So you still think Homosexuality is sinful Mereka buat kayak gini loh Saya cuma bahas sekilas ya Lihat nih And therefore gays shouldn't be allowed to marry Saya terjemahin ya Jadi kamu mikir bahwa homoseksual itu dosa Lihat nih Yang satu panahnya yes Yang satu no Jadi kalau yang Ini ditanya kan Jadi kamu masih pikir homoseksual itu dosa No Congratulations On being part of civilized society Saya melihat ini Eh Yang benar Wow Kalau kita gak pikir bahwa 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 Homoseksual itu dosa Wow Dia bilang congratulations Selamat Wow Kamu bagian dari masyarakat Yang beradab Dia bilang Wow Saya gak sengaja saudara ketemu ini Dan ini di post di instagram Di mana Di segala macam Mereka tinggal post gitu aja Udah baca sendiri Kalau kita bilang ya Oh ya dosa Lihat nih Dikasih panah banyak banget kan Yang pertama Dikasih panah Because Jesus said so Ya kan Tulisannya Karena Tuhan Yesua bilang seperti itu Lihat panah berikutnya Gak benar Tuhan Yesua gak pernah Gamblang Ngomong kata Tentang Hubungan sesama jenis Benar gak Secara literally Benar juga sih Saya bilang Benar juga loh Masuk akal loh Saudara cari Tuhan Yesua Dengan gamblang Ngomong Jangan kamu Dengan sesama jenis Gak ada Benar gak Benar Benar leh Tapi lihat Lihat lagi ya Kita lihat lagi Why Because the old testament Say so Dia bilang Karena perjanjian lama Tulis seperti itu Ya kan Perjanjian lama Jelas Banyak ayatnya Jangan berhubungan dengan Sesama jenis Jangan ini segala macam Boom Lihat Panahnya The old testament Also says It's sinful To each selfish Perjanjian lama Juga bilang Dikasih tahu Perjanjian lama Juga bilang Dosa lo Kalau makan kerang Dia bilang To wear clothes Woven with different fabrics Kalau pakai Baju Bahannya Dari Bahan yang berbeda Dia bilang Done And to eat pork Dosa lo Dia bilang Wow Benar gak Saya tanya Benar gak Benar lo Benar Sesuai firman Tuhan Sesuai Sesuai The problem is Yang gak sesuai firman Tuhan Itu siapa Bukan firmanya Bukan ininya Manusianya Supaya apa Next time Kalau kalian ketemu Dengan teman kalian Saya kasih tahu Saya kasih tahu Di masa Di masa yang akan datang Ini bukan hanya Di United States of America Dengar baik-baik Anak-anak muda Generasi yang akan datang Itu bukan hanya Menemui homoseksual di Amerika Saya kasih tahu Di sekitar kalian Saya Saya tahu Di sekolah Di ini Di segala macam Kita jalan-jalan ke mall Kelihatan Saudara Sudah mulai kelihatan Di negara ini Bayangin Saya ngajak Kita bayangin Sepuluh tahun lagi Dua puluh tahun lagi Bener gak sesuai firman Tuhan Bener Bener Mereka tulis bener Bener Sesuai firman Tuhan Yes Dan saudara bersyukur gak Di tempat ini Saya boleh kasih tahu Gak mempan ini Yang gak Di tempat ini Ini gak mempan Why? Karena kita sedang kembali Kepada kebenaran Tuhan Amen Amen Di tempat ini Mengajarkan Apa yang firman Tuhan Maksudkan Sebenarnya Kalau dia ngomong Tuh Kamu bilang Perjanjian lama bilang kayak gitu Tuh perjanjian lama juga bilang Lu gak boleh makan babi Kalau kita ketemu orang yang bilang gitu Kita jawab Lu memang gue gak makan babi Kaget mungkin Lu Kamu gak makan babi Kena lu Gitu kan Kena nih Gitu ya Saya seneng Anak-anak muda ya kan Beberapa Pancing-pancing temennya Nah kena nih Ada yang kayak gitu Pancing-pancing Makan Sengaja Wah aku gak makan babi Bilang kayak gitu Sengaja saudara Aku gak makan babi Nanti temennya tanya Duh Kenapa emang gak Ah Kena nih Kena nih Gitu Saudara udah tau Udah sering diajarkan Saya gak perlu ngajarin lagi Ayat-ayat yang ada Gimana kita translate Firman Tuhan Dengan sebenarnya Dan saudara lihat Ini yang akan terjadi Di masa yang akan datang Itu kenapa Saya berani bilang Firman Tuhan Juga relevan Untuk masa yang akan datang Bukan hanya untuk masa ini Bukan hanya di masa yang lalu Tapi untuk masa sekarang Untuk selama-lamanya Sampai Tuhan Yesua datang Untuk kedua kalinya Amen Apakah saudara masih semangat Menantikan Tuhan Yesua Yes Yes Amen 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 Sub indo by broth3rmax